Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kota Bandung bersama penyelidik pendagang hukum lainnya menyita obat ilegal dengan bahan alam tradisional di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jumlah barang bukti tersebut diketahui senilai 8 miliar rupiah. BPOM Badung melakukan operasi penindakan terhadap agen-agen obat tradisional ilegal di 4 tempat yang dijadikan sebagai tempat pengadaan, penyimpanan, peredaran, dan penjualan produk obat bahan tradisional ilegal. Dalam produk yang ditemukan merupakan produk yang telah masuk dalam public warning BPOM seperti Cobra X, Spider, Afrika Black Ant, Cobra India, Tawan Liar, Wantong, Kapsul Asam Ura TCU, Antanan, Tongkat Arab, dan Sianli. Kepala BPOM RI mengatakan produk tersebut diadarkan ke toko jamu seduh di wilayah Jawa Barat antara lain Bandung, Cimahi, Purwakarta, Depok, dan Sumedak. Jumlah barang bukti obat bahan alam ilegal yang disita sebanyak 218 item, 217.475 pijis, dengan nilai keekonomian sekitar 8,1 miliar rupiah. Produk obat bahan alam ilegal yang disita tersebut merupakan produk tanpa izin edar yang diduga mengandung BKO seperti sildenafil citrat, venilbutason, metampiron, piroxicam, paracetamol, dan dexametason. Berupa 218 item, atau jumlah doksnya itu 217.475 pijis, dengan nilai ekonomi khusus untuk yang ini, yaitu 8,082 miliar. Kita harus paham juga bahwa selain tempat itu juga ada bahan lain yang didapatkan, yaitu sekitar totalnya 9,3 miliar. Jadi barang buktinya totalnya sekitar 9,3 miliar. Ada yang mengandung produk yang tersebut dengan sildenafil citrat. Sildenafil citrat ini, bapak ibu, kalau di bukan namanya, mengandung piaga, yaitu kandungan sildenafil citrat. Kemudian mengandung juga obat lain, venilbutason. Kemudian mengandung mesairon. Sementara itu, investigasi dilakukan pada 25 September 2024, produk ilegal ini diperoleh agen dari sumber ilegal yang masih dalam penelusuran dan pengembangan. Untuk memutus mata rantai suplai dan timan peredaran produk obat bahan alam ilegal, dan atau mengandung BKO, diperlukan adanya peran serta aktif dari semua pihak. Kemala BPOM kembali menekankan pentingnya ketaatan pelaku usaha obat bahan alam terhadap regulasi yang telah ditetapkan.